Nah kalau istri keberatan untuk melepas Jangan pergi nanti bisa bahaya Jangan ini loh Iya Ibu bisa ngerasain walaupun ibu gak tau ibu bisa ngerasain Bisa menganalisa Tergantung di yudinya Kata ibu Yudi jangan memikirkan diri sendiri Gimana enaknya diri sendiri Kenapa pengen pulang aja Ya ingin pulang Mugum benar disini ibu Nabilah Hasky itu harus kuat lho Gimana merantau itu Ibu aja perempuan nih Kuat merantau Jangan kalah dong Apalagi disana kan udah ada istri Ada anak Istri sayang sama Yudi kan Masa Udah gede anaknya Satu tahun Laki-laki Laki-laki Mana anaknya Oh lagi tidur Gimana sehat anaknya Alhamdulillah ibu sehat Mamahnya mana mamahnya Tidur Halo Halo Jessica Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Udah tidur Maaf Iya Itu pengen anak bu Minta Maaf ya bu Oh iya Itu Tidak maaf Minta pulang Yudi Saya juga ada anak bertanya ya Bu yang mamahnya juga jauh ya Tapi Gimana Gimana gitu Dibetan-betahin dulu Geng gitu Bikin Tisika gitu Iya Tisika sampel juan Bu Ika disini Tisika juga gak diem Gimana Gimana Suami Istri gak ikut suami ya Bu ya Dan suami mau pulang Ini ikut kan Bu Ini ikut Temennya juga Suami ya Iya Gimana 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 Quatir Gitu Saya Dibetan-sini Sayang 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 Tuh Yudi Istrinya Sayang Banget Tuh Amah Yudi Tuh Nah Yudi Dihargai Istrinya Ya Iya Sih Kamu punya Anak Makin Anak Suka Gitu Kayaknya Kalau Kalau Ibu Dengar Ya Jessica Nya Kan Berat Ngelepas Yudi Ya Kan Ya Katanya Ya Mau Usaha Di Sana Kan Dia Jualan Ya Kan Ya Paling Tidak Yudi Juga Bisa Bantu Bantu Apa Gitu Ya Ya Namanya Yudi Kan Juga Baru Baru Ya Kan Yang Namanya Kita Cari Kerjaan Itu Gak Segampang Yang Kita Pikirkan Kita Nih Cari Kerjaan Sekarang Langsung Dapat Belum Tentu Gitu Nah Nantara Kan Jessica Kan Keberatan Tuh Ngelepas Yudi Pulang Terus Tega Yudi Nginggalin Jessica Sendiri Gini Bu Jessica Malah Tega 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 Terus Gimana Yud Jessica Berat Ngelepas Yudi Sendiri Gimana Tuh Terus Nanti Jessica Tega Sengbo Yudi Kerja Di Bantai Tega Kasian Istri Kamu Yud Gak Mau Ngelepas Yudi Sendiri Terus Sayangnya Jessica Salut Ngeliatnya Ya gini Yud Kita Tidak Bisa Menyalahkan Orang Kita Harus Bisa Koreksi Diri Mungkin Ada Penyebabnya Dari Kita Yang Kurang Misalnya Yudi Marah Ke Orang Ya Kan Nah Yudi Marah Ke Orang Itu Pasti Ada Penyebabnya Kan Bener Nggak Nah Jadi Seperti Itu Juga Yud Kita Itu Harus Terbuka Tidak Boleh Egois Dimanapun Kita Tinggal Kalau Kita Bisa Koreksi Diri Bisa Menempatkan Diri Bisa Menyesuaikan Diri Orang Tidak Akan Marah Sama Kita Kita Harus Bisa Berubah Bukan Mempertahankan Hal Yang Salah Kalau Dipertahankan Terus Itu Akan Menjadi Bumerang Bagi Kita Sendiri Kemana Pun Yudi Pergi Kemana Pun Dengan Siapapun Yudi Tinggal Nggak Akan Bisa Ditoleran Orang Tergantung Kepada Diri Kita Sendiri Ini Ibu Kan Baru Lihat Jessica Nih Ya Biasanya Ibu Kan Nggak Pernah Belum Pernah Ngelihat Muka Jessica Ini Nah Yudi Udah Ngomong Seperti Itu Jessica Masih Sayang Sama Yudi Itu Yang Yudi Pegah Harusnya Dalam Bekeluarga Itu Kita Harus Saling Mengerti Coba Ibu Pengen Lihat Dulu Jalin Komunikasi Yang Baik Sama Jessica Sama Keluarga Jessica Dulu Ya Mertua Itu Sama Dengan Ibu Rido Mertua Rido Orang tua Itu Sama Jadi Perbaiki Coba Komunikasi Dulu Nah Kalau Istri Keberatan Untuk Melepas Jangan Pergi Nanti Bisa Bahaya Jangan Jangan Ini loh Iya Ibu Bisa Ngerasain Walaupun Ibu Nggak Tahu Ibu Bisa Ngerasain Bisa Menganalisa Tergantung Tergantung Di Yudinya Kata Ibu Yudi Jangan Memikirkan Diri Sendiri Gimana Enaknya Diri Sendiri Karena Setiap Manusia Itu Tidak Ada Yang Sempurna Termasuk Diri Ibu Sendiri Tidak Sempurna Jadi Kita Perlu Penilaian Orang Kita Pikirkan Dengan Baik Dengan Lapang Dada Dengan Hati Yang Ikhlas Yudi Sudah Bekeluarga Sudah Punya Anak Tidak Boleh Lagi Memikirkan Gimana Enaknya Kita Sendiri Sabar Kita Itu Harus Diluaskan Karena Namanya Kita Adik Kakak Sama Orang Tua Aja Tidak Sepaham Kadang Kadang Apalagi Kita Ketemu Sama Orang Yang Sudah Ketemunya Ketemu Gede Pasti Butuh Kesabaran Butuh Keikhlasan Untuk Saling Mengerti Ya Nah Coba Yudi Jalin dulu Komunikasi Yang Baik Koreksi Diri Yudi Terima Masukan Yudi Berubah Ya Ibu Lihat Dulu Seminggu Ini Ya Jangan Pikirin Diri Sendiri Dulu Gimana Enak Oh Ini kan Jessica Aja berat Ngelepas Yudi Tapi Yudi Disitu Letak Yudi Egoisnya Yudi Pengen Pulang Aja Yudi Pengen Pulang Aja Berarti Yudi Enggak Memikirkan Istri Dan Anak Begitu Yud Sementara Istri Yudi Sayang Sama Yudi Ibu Salut Loh Sama Jessica Yudi Enggak Ada Uang Dibeliin Rokok Kalau Ibu Kayak Gitu Marah Ya Yudi Laki Laki Harus Strong Harus Semangat Lakangkan Pikiran Ya Gak Boleh Cengeng Ingat Anak Nah Ingat Istri Sangat Menyayangi Yudi Sayang Istri Adalah Berkah Untuk Rezeki Ya Nah Itu dari Ibu Ya Maaf Ya Kalau Ibu Ngomong Agak Kencang Nah Ibu Kadang Kalah Ngomong Bisa Luna Bisa Kencang Ya Nah Jadi Ini Ibu Karena Ibu Sayang Sama Yudi Bukan Marah Ya Jangan Salah Arti Ya Oke Oke Halo Masjid Masjid Tua Mataduri Riau Ya Teman 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 Lupa Baru Baru Masjid Selat Subuh Teman Teman Selesana Pagi Dan Ini Teman Teman Yang Burger SD Yang Udah Jadi Ini Sebelah Teman Teman Cilok Yang Sotong Anak Lagi Sama Merti Teman Teman Lagi Dimubuin Ya Lagi Bumbu Ini Proses Pembikinan Teman Teman Dan Ini Jelly Jelly Ada Tiga Rasa Teman Teman Rasa Blue Ya Sama Rasa Tobey Teman Teman Jelly Jelly Ini Yang Belum Jadinya Teman Teman Bentuk Nya Gini Ini Sudah Dibukuin Teman Teman Preser Dingin Halo Assalamualaikum Teman Teman Jadi mau berangkat Jualan Ke lokasi Teman Teman Ini lokasinya Di depan rumah Teman Teman Lokasi jualannya Depan rumah Ini mau berangkat Teman Teman Yuk kita berangkat Menuju lokasi Teman Teman Di sini Di sini Jalan Mungkin Sekitar Tiga menitan Teman Teman Dari rumah Berangkat Jualan Teman Teman Ya di sini Ada Masjid As-salam Teman Teman Ini jualan Tetangga Teman Teman Masih sepi Teman Teman Belum Rame Ya Ini SD Teman 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 Dan ini Jualan Ini Teman Teman Dan Pempe Ya Ini Burger Dan Ini Kerupuk Kerupuk Teman Teman Ada Ini Engkap Gorengan Dan Ini Sotonya Mertua Ya Teman Teman Dan Disinilah Lokasi Dijualan Teman Teman Sebelahnya Ada Jualan Makanan Anak 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 Juga Orang Dewasa Disini Soto Mamah Mertua Ya Teman Teman Dan Disitu Ada Tuang Jualan Cilok Segala S-San Ya Teman Teman Ini Jualan Ini Teman Semoga Laris Manis Dan Lancar Ya Teman Teman Amin Tinggal Nunggu Pembeli Ya Teman Teman Dan Disana Jalan Gede Teman Teman Jalan Arah Kota Medan Masih Sepi Teman Teman Belum Jam Istirahat Sekolah Ya Ayo Kita Lihat Sekeliling Jalan Hang Tua Kota Duririau Teman Dan Ini Soto Ayam Lamongan Ya Teman Teman Kas Mertua Yudi Dan Rencana Sebelah Sini Lahan Kosong Ya Teman Teman Yudi Mau Jualan Banrek Banrek Kalau Malem Doain Teman Teman Seluka Kekumpul Modalnya Masih Kosong Ini Lahannya Insya Allah Yudi Nanti Beli Rombong Dan Jualan Angkringan Ya Teman Teman Buat Malam Rame Di sana Masjid Assalam Persinggahan Rame Teman Teman Dari Mana Mana Pada Kesini Di sana Jalan Ke Arah Kota Medan Ya Teman Teman Belum Jam Istirahat Jadi Nunggu Rame Teman Teman Pembeli Semoga Laris Manis Dan Habis Jualannya Amin Lagi Masuk Gorengan Ya Teman Teman Dan Alhamdulillah Teman Teman Ada Yang Datang Rame Ya Mau Beli Soto Teman Teman Semoga Jualannya Laris Manis Dan Habis Ya Teman Teman Amin Doain Selain Ada Yang Beli Dan Rencana Ini Yudi Mau Beli Rombong Itu Teman Teman Mau Beli Gerobak Yang Jasuke Teman Teman Nanti Diganti Namanya Jadi Angkringan Ya Ngumpulin Modalnya Dulu Masih Proses Ngumpulin Dan Ini Sore Teman Teman Gorengan Sama Makan Makanan Balado Ya Anak Sekolah Lagi Istirahat Teman Teman Dan Disini Biasanya Rame Teman Teman Kalau Sore Ya Anak Anak Kecil Bapak Bapak Ngopi Ya Dan Kalau Pun Jualan Di Rumah Pasti Rame Teman Teman Disini Lokasinya Bagus Persinggahan Orang Orang Istirahat Ya Teman Teman Biasanya Sore Tengah Hari Jam Istirahat Jam Jam Makan Walaupun Jualan Disini Pasti Rame Teman Teman Karena Disini Tempat Persinggahan Apalagi Semu Hujan Pasti Jualan Kopi Kopian Itu Laku Teman Teman Dan Kalau Di Jam Istirahat Teman Teman Lagi Sepi Gantian Sama Istri Yang Jaga Istri Jaga Di Depan Teman Teman Ini Ini Jaga Anak Di Rumah Gantian Teman Teman Karena Kalau Misal Hari Hari Panas Terik Kasian Anak Teman Teman Kepanasan Kalian Ini Yang Gantian Teman Teman Ini Yang Di Rumah Bersih Bersih Rumah Terus Sambil Jaga Anak Teman Teman Itu Tiap Hari Dan Mohon Maaf Teman Teman Pas Ke Pas 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 Video Karena Sambil Bawa Anak Teman Ribet Di Perjalanannya Sambil Bawa Barang Bawa Anak Mohon Maaf Sambil Kalau Video Nanti Insya Allah Kapan Kapan Ditunjuk Video Ke Pas Pas Dan Gimana Suasana Pasar Ya Mungkinan Gitu Aja Teman Teman Tung 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 Terima kasih telah menonton